Persibandung yang kini masih kesulitan mendatangkan back kiri Anyar jelang putaran ke-2 Liga 1-2-2-2 bisa saja mengkait selamatan pemain yang kini menjadi penghangat bangun cadangan di Bali United. Persibandung sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa nama untuk dikait menggantikan posisi dari Zaldando di back kiri Pangeran Biru di putaran ke-2 Liga 1-2-2-2. Sosok seperti Edo Febrianza, Yusuf Meilana, hingga Riki Majrin kabarnya sempat masuk ke dalam radar transfer dari Persibandung. Namun hingga putaran ke-2 Liga 1-2-2-2, tak ada satu nama yang kunjung diresmikan oleh Pangeran Biru. Kini Persibandung yang masih kesulitan mendatangkan back kiri baru di putaran ke-2 Liga 1-2-2-2 bisa mendatangkan kembali sang mantan pemain yakni Ardi Idrus. Pasalnya, Ardi Idrus sendiri yang sempat tampil gemilang di Persibandung pada musim Liga 1-2-2-1 yang lalu, kini hanya menjadi penghangat bangun cadangan di Bali United. Tercatat, hingga pekan ke-18 Liga 1-2-2-2, sosok Ardi Idrus hanya tampil sebanyak 7 kali di Bali United di Liga 1-2-2-2. Sosoknya masih kalah saing dengan Riki Fajrin yang terus menjadi andalan Stefano Cugura di lini kiri pertahanan Serdadu Tridato. Melihat kondisi dari Ardi Idrus yang terus diparkir oleh Bali United, Persibandung bisa saja mendatangkan kembali sang mantan pemainnya di putaran ke-2 Liga 1-2-2-2-2-2-2-2. Mengingat, Ardi Idrus sendiri menjadi bagian penting dari Persibandung di Liga 1-2-2-1 lalu, di mana berkat Ardi Idrus, Persibandung menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Liga 1-2-2-1 yang lalu. Darip untuk dinantikan bagaimana manuver transfer dari Persibandung jelang putaran ke-2 Liga 1-2-2-2. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!